Selain kita mencintai fisiknya Rasulullah, poin yang pertama apa? Yaitu kita diperintahkan pula untuk mencintai setiap syariat yang digabarkan oleh Nabi Syariat yang digabarkan Nabi pun harus kita cintai, bukan hanya fisiknya Karena ada orang hanya fokus pada fisiknya Nabi, tapi tidak mau mencintai syariatnya Nabi Ada yang mencintai syariatnya Nabi, tetapi menganggap remeh fisiknya Nabi Ini juga tidak benar Dan kita pun digabarkan dan dijelaskan supaya setiap kabar yang datang dari Nabi Itu pun kemudian harus kita cintai, harus kita benarkan Makanya kita pahamnya semua syariat yang datang dari Nabi itu Pasti sesuai dengan akal dan kebaikan hidup kita Makanya orang yang terdepan itu, orang yang mengikuti Rasulullah, karena apa yang digabarkan Rasulullah itu pasti benar Satu persatu terbukti akhirnya Jadi yang terdepan itu bukan Yamaha, yang terdepan itu orang yang mengikuti Rasulullah Ambilkan contoh, dulu para sahabat itu tidak mengerti itu Kenapa setiap minum disuruh membaca Bismillah Mereka hanya melihat Nabi membaca Bismillah Sekarang baru ketahuan Pak, kenapa kita ini tidak boleh mencelah makanan Tidak boleh mencelah minuman Kita harus mengucapkan Bismillah Ternyata kita baru tahu bahwasannya minuman itu berinteraksi dengan ucapan kita Kalau kita ngomongnya baik, maka dia akan membentuk melukul yang baik Tapi kalau kita mencelah minuman, maka dia akan membentuk melukul yang buruk Yang apabila kita minum tidak memberikan manfaat baik untuk tubuh kita Kapan terjawabnya? 1400 tahun setelah Rasulullah meningkat dunia Dulu Nabi memberitahu kepada kita Pak Kalau malam itu tutup semua perabotan dengan membaca Bismillah Para sahabat tidak mengerti itu Nabi cuma mengatakan Karena kamu tidak tahu siapa yang mempergunakan perabotan itu Kalau kamu tidak menutupnya dengan membaca Bismillah Beberapa waktu yang lalu, setahun atau dua tahun yang lalu Ada seorang ikhwan memperlihatkan kepada saya video CCTV di sebuah restoran CCTV itu dipasang 24 jam Tengah malam itu tiba-tiba mendapati piring-piring yang belum dibersihkan oleh para pegawainya Itu bergerak-gerak, kemudian gelasnya bergerak-gerak Dia ngomong, lihat Ustaz, apa fenomena ini, fenomena apa ini Saya ngomong, itu sudah dijawab Rasul Apa jawaban Nabi? Tutup pintu, tutup kemudian perabotanmu mengucapkan Bismillah Karena kamu tidak tahu siapa yang mempergunakannya Terjawab Pak Jadi satu persatu apa yang digabarkan oleh Nabi SAW itu benar adanya Kita kemudian mendapati Nabi contohnya yang paling ringan Tidak sampai wajib ini Cuma masalah sunnah Nabi itu kemudian tidak pernah tidur terlalu malam Pak Makanya Nabi mengatakan Ini akrahul hadith sahabat Dhalisya Saya tidak suka ngobrol habis isya Ini termasuk sunnah yang saya masih susah ini Karena sering pulang tengah malam Karena pas ada banyak kegiatan Rasulullah itu Pak Tidak pernah kemudian beliau itu Ngobrol habis isya Makanya para sahabat itu tahu betul Kalau Nabi itu diajak ngobrol habis isya itu tidak berkenan Tidurnya itu selalu habis isya tidur Kecuali dalam urusan dua Turunnya wahyu atau ada jihad Dalam hitungan hari ke depan Ternyata secara medis Terbukti Pak Apa terbuktinya Kenapa Nabi memakrohkan begadang Ternyata kedokteran yang menjawab Kedokteran berkata Karena orang yang sering begadang Itu lebih berpotensi kena penyakit Organ dalamnya Lebih besar daripada orang yang lebih paki tidurnya Kenapa kalau orang begadang lebih berpotensi untuk Besar penyakit organ dalamnya Karena organ dalamnya itu agaknya terjaga Terus Sebagaimana terjaganya orang itu tidak tidur-tidur Apalagi sembari terjaga Gaknya martabak Bakso Hanya giling Terus Pak Tidak istirahat Dan ternyata terbukti Kenapa Nabi kemudian memakrohkan begadang Kenapa Nabi kemudian Memerintahkan kita kalau habis makan Walaupun hukumnya tidak wajib Tapi kalau kita mampu mengamalkan Kenapa Nabi suruh menjilat Jari jemari kita Ternyata para medis mengatakan Karena sesungguhnya pada jemari kita Ada enzim Yang membantu Menetralisir perut kita Ketika kita makan Habis kita jilatin Itu kabar-kabar yang disampaikan Nabi itu Terbukti benar Saya punya kitab Pak PDF-nya Kitabnya itu Kabar-kabar yang semuanya terbukti Seiring dengan perjalanan waktu Yang digabarkan oleh Rasulullah Masya Allah Sampai urusan menjilat Makanya kalau ada orang menjilat Tidak usah mengatakan Jijik jangan gitu Belum mampu Tidak apa-apa Memang hukumnya tidak wajib Tapi jangan ngomentari menjijikan Yang menjijikan itu apa Tangan kita sendiri kok Kecuali tangan orang lain Sini Itu menjijikan itu Jangan ngomong menjijikan Berarti ngomong Rasulullah itu menjijikan Dan Bapak maaf ya saya juga Kalau mengamalkan ini Di tengah keluarga kita Belum paham ya Tidak usah demonstratif Tidak usah gitu juga Tapi disitu Ternyata terbukti Makanya semua kabar Yang disampaikan Rasulullah SAW Itu kita harus percaya Makanya kemudian Akhirnya apa Patuh tanpa syarat Taat tanpa tapi Jadi kalau kita mencintai Nabi itu bukan hanya Fisiknya Syariatnya pula Dan orang yang mencintai Rasulullah SAW Itu memberikan Kepatuhan tanpa syarat Ketaatan tanpa tapi Pertanyaan kita Cuma satu Hadis yang sahih atau tidak Sahih Sudahlah Selesai Tidak usah komentar panjang Dan merasa lebih pintar Daripada Nabi Karena ada orang Kadang-kadang ngomong Menurut saya Menurut kamu itu Kamu siapa Kan begitu Ada orang yang berkata Saya dulu pernah Ngobrol sama Seorang Mahasiswa Yang mulai terkena Virus liberalisme Saya itu akan Mengamalkan Hadis Nabi Kalau masuk akal Bukan masalah Masalah masuk akalnya Atau tidak Saya ngomong Masalahnya akal Itu gede atau tidak Karena kalau sudah Bicara tentang Allah Rasulnya Itu ilmunya Tidak ada batas Kalau kemudian Ternyata akal kita Belum menjangkau Disitulah fungsinya Iman Iman itu fungsinya Menjangkau Apanya tidak bisa Dijangkau oleh Akal kita Makanya kabar Dari Nabi itu Imani dulu Kalau akalmu Belum mampu Untuk menjangkau Imanmu yang bicara Nah itu yang benar Jangan sampai kembali Mendengar kabar Dari Nabi Kalau tidak masuk akal Ditolak Loh Ajaran Nabi itu Kan bukan Prasmanan Yang kamu suka Kamu ambil Yang tidak suka Kamu tolak Tidak gitu bro Tidak gitu Makanya disitulah Akhirnya kita faham Itu kabar semuanya Harus kita benarkan Kalaupun kita ada Sesuatu yang Ternyata akal kita Belum menerima Wajar Karena ilmunya Nabi itu Dari Allah langsung Dan ilmunya Allah Itu tidak terbatas Akal kita terbatas Dan tidak semuanya Itu apa yang datang Dari Allah itu Harus kita faham Kenapa? Karena memang Berbeda ilmunya kita Dengan ilmunya Allah Makanya disitu Ada iman Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda